kagak dapet air pak, jangankan cuma puluhan meter, ratusan meter aja kagak keluar, kagak dapet ada banyak pohon ya? pohon banyak, pinggir kali juga, tapi air gak dapet tapi ada gak yang berhasil pak disini ngebor dapet air pak? kagak ada pak ya tolonglah diimbangin harga gabah sama berak, sekarang udah mahal susah lagi beraknya ya tolonglah digampangin gitu walaupun kita beli juga kalau ada kan gak apa-apa ini mah kita udah mau beli susah lagi gak ada bikin bingung kan? airnya kurang kan ya? cukup kayaknya sama siapa ini? Kang Asep boleh ngobrol sedikit dong? lagi sibuk ini? iya udah lama jualannya ini? lama pak, udah 3 tahun asli sini pak? iya asli kampung apa namanya ini? serdang kampung serdang? kecamatan apa? desa tegal panjang kecamatan cariuk kabupaten bogor cariuk itu kecamatan berarti ya? iya 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 kalau ini jalanan yang gede ini diterusin kemana pak? alternatif ini bandung jakarta pak ke Cianjur ya? iya Cianjur bisa berapa lama kalau ke Cianjur dari sini? kira-kira satu jam sengah satu jam sengah iya 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 ini tempat sendiri ah? nah bukan dapet ngontrak oh ngontrak udah 3 tahun ngontak di sini? iya tadinya kerja apa? tani saya pak tani dimana? iya ini nih sambil nanam padi itu oh di sini ya? iya iya oh ini padanya ya? iya oh berapa petak ini? iya baru kelar kemarin itu Tanur oh ini ukurannya di sini ngukurnya 20.000 meter ini oh ini 2 hektare ya? iya oh 2 hektare bapak sendiri yang ini ngelola? enggak sama orang tua bareng-bareng oh iya iya nah kalau 2 hektare ini tanamnya padi apa pak? eee ceherang oh ceherang? iya ceherang jumbo oh bagus itu padinya? iya iya itu padi ceherang jumbo kan beras Cianjur itu ya? iya 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 nah kalau beras ini 2 hektare? iya 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 i berarti ya dari bawah berarti seminggu sekali mungkin ngedot ya kemarin saya musim kemarau kemarin kalau enggak salah solar aja habis 150 liter per sekali panen tiap hari itu yang musim yang kedua kalinya itu kalau sekarang kan ada nih air besok hujan sehari 150 liter kalau enggak nggak salah itu hampir satu bulan Oh satu bulan 150 liter ngedotnya doang itu solar nah panennya berapa empat bulan di sini tiga bulan tiga bulan bisa panen ya kadang-kadang kalau benih bininya bagus enggak nyampe 100 hari paling 92 98 99 hari Oh udah udah panen ya Iya berarti ongkos untuk ngedot air lumayan juga ya pokoknya saya kemarin beli water bom beli alat-alat segala macam selaku habis 5 juta 5 juta Iya nah kalau pupuk pakai apa di sini biasanya saya pakai poska poska sekarang susah saya aja belum punya gemuk sekarang kalau ini pupuk subsidi ada di sini ada ada tapi di bagian nggak tapi sekarang mah lagi kekurangan orangtua suruh beli katanya harus bawa kartu-kartunya enggak ada saldo yang nggak dapet susah sekarang beraket ada KUD ya di sini ada tapi KUD nya kukup subsidi nya itu lewat KUD iya cuman dibatas gitu Pak satu orang kekadang satu kintas supaya menjeluruh bagian tapi sekarang mah lagi kekurangan belum pada kebagian semua beraknya udah terbatas udah habis katanya sih bulan apa habis bulan ini turun lagi nah sekarang kalau misalnya gabah gitu Bapak bisa jualnya berapa aduh saya nggak bisa nentuin gak Bapak sekarang mah susah murah sampai 32-35 satu kintal tuh kalau basah kalau kering paling nyampe 42-42 Iya kalau kering kalau ngering Bapak ada tempat jemur di sini ada dimaksain di sawah di sawah jemurnya habis dipotong padanya baru pakai thermal kenal Menteri Pertanian nggak Pak nggak tahu ya Nah kalau urusan pertanian ada PPLnya nggak di sini kalau PPL mah ada cuman saya kurang tahu gitu ya kalau PPL sih ada berarti PPL nggak pernah ada nyampein ke sawah ya di sini nggak ada waktu kemarin doang tuh saya kan di sini kanin gagal tuh aku kenal sama bereng saya informasi sama Pak RW ada tuh turun tau PPL kau orang desa tuh saya nggak tahu ada kontrol gitu doang saya soalnya nggak begitu kenal sih sama orang-orang pertanian ngelola sawah ini tiga tahun berarti udah Pak lebih lebih Pak ini semenjak saya belum ada udah sama Bapak Oh jadi yang nyetak sawah ini Bapak juga mungkin ya awal ya oh tadinya tanah kosong mungkin ya Iya nah sekarang kan lagi musim Corona nih Iya ada ngaruhnya nggak Pak sama warung Bapak ini ya Alhamdulillah sih enggak saya disini Pak Pak selama saya buka warung terus ada masalah Corona nggak ngaruh aman ya Iya 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 sekarang kan pemerintahan ini memang lagi giat untuk menumbangkan pertanian saya apalagi sekarang sejak ada Corona ini orang-orang yang tadinya kerja di pabrik kerja di mall segala macam kan pada balik pulang kampung mereka mulai untuk kerja apa pertanian lagi nah tetangga-tetangga Bapak sini yang tadinya kerja ke kota gitu ada yang balik nggak Pak Bapak lihat sepengetuan saya disini Bapak orang mayoritas Tani emang Tani ya di sini kagak ada yang ke pabrik-pabrik nah harapan Bapak nih untuk untuk Bapak sendiri untuk apa sawah gabah berat harapan Bapak ke pemerintah kagak apa nih Pak ya tolonglah diimbangin harga gabah sama berat sekarang udah mahal susah lagi beratnya ya tolonglah digampangin gitu walaupun kita beli juga kalau ada kan nggak apa-apa ini mah kita udah mau beli susah lagi nggak ada ia bikin bingung kan ya berarti Pak apa perlengkapan pertanian terus pupuk nah itu biar dimudahkan Pak ya iya paling nggak biar petani bisa gampang dapatnya gitu Pak ya gitu Pak iya 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 sekarang untuk dapatnya aja susah ya iya 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 udah harga gabahnya murah udah mau beli beratnya juga susah bagaimana harapan Tani kerjaan cuman itu-itunya doang padahal ini untuk apa nyambung hidup semua masyarakat Indonesia kan ya Bapak udah keluarga anak berapa Pak dua Oh udah kelas berapa anaknya yang satu udah kerja Oh lulusan awi ya iya kerja dimana di pengilingan Pasok dimana itu pasar-pasar Caryu Oh pasar Caryu sini ya yang satu lagi yang satu lagi baru lima tahun oh lima tahun ya baru masuk bangun iya 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 nah sekarang Corona gini tetap sekolah Pak ya Alhamdulillah Pak unggapak jalan berjalan yang mudah-mudahan lancar Pak sekolah anaknya Pak ya amin biarnya iya mudah-mudahan Pak biar Bapak dilancarkan Amin biar dimudahkan untuk apa nyari rezekinya ya biar lancar pokoknya semua dagangan juga lancar Pak ya biar sehat selalu Pak ya Nah Pak saya ada titik pesan satu nih Pak ya kita sama-sama Pak doakan biar negara kita ini biar selalu damai aman Nah kalau aman kan masyarakat semua sejahtera tenteram ya Pak ya sama-sama kita doakan Pak ya amin ya makasih sampai jumpa ya Pak ya uh ya Terima kasih. Terima kasih.